Sebuah video yang menunjukkan penganiayaan terhadap anak berusia 2 tahun di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar di internet, penganiayaan bocah 2 tahun itu diduga pemilik daycare tersebut. Bocah 2 tahun itu sendiri sedang dititipkan di daycare saat dianiaya. Video yang menjadi viral tersebut adalah potongan video CCTV di mana tampak kejadian dugaan penganiayaan yang dialami balitar tersebut di dalam sebuah ruangan. Surat laporan polisi terhadap pelaku juga beredar. Laporan itu dilayangkan orang tua korban ke Polres Metro Depok pada Senin 29 Juli dengan nomor laporan polisi LP-B-1530-7-2024-SPKT-Polres Metro Depok-Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu, orang tua dari bocah 2 tahun itu atau pelapor mulanya memperoleh informasi bahwa anaknya sering histeris jika melihat pelaku. Lalu, orang tua balita memutuskan melihat rekaman CCTV terekam aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban. Ibu korban, RD, telah mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus penganiayaan yang menimpa anaknya di daycare. RD menceritakan kronologinya pada Rabu 24 Juli, dia memperoleh laporan dari guru di sekolah sang anak bahwa terdapat tindakan kekerasan yang dialami oleh anaknya. Dia menyebut pelaku merupakan ketua yayasan dari daycare tersebut. Sementara itu, secara terpisah polisi mengonfirmasi laporan dugaan penganiayaan balita di sebuah daycare di Depok masih didalami. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!